Kita awal di seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa ratusan rumah serta puluhan kafe di desa Mekarsaluyu kecamatan Cimenyan Keupatan Bandung Minggu Malam rusak akibat diterjang angin puting beliung Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun 4 orang warga mengalami luka-luka Hingga kini kerugian yang diderita oleh warga belum bisa ditaksir karena masih menunggu proses pendataan Inilah video amatir yang merekam detik-detik kafe serta rumah warga di desa Mekarsaluyu kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang rusak akibat diterjang angin puting beliung Dalam peristiwa tersebut sedikitnya ratusan rumah serta puluhan kafe mengalami rusak parah Peristiwa angin puting beliung terjadi pada pukul 17.00 sore hari dan berlangsung selama 30 menit Sesudah angin menerjang pemukiman dan kafe, hujan es turut mengguyur kawasan tersebut Dalam peristiwa angin puting beliung ini banyak warga yang sedang beraktifitas ketakutan karena besarnya hembusan angin Empat orang warga setempat harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Karena mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut Bisa dijelaskan ini peristiwa angin sendiri itu tadi terjadi pukul berapa? Angin terjadi kencang banget sekitar setengah empat ya Setengah empat Angin kencang banget itu ya memang lokasi Mekarsaluyu yang dikena angin itu angin kencang Angin puting beliung Itu menimpa apa aja? Apa? Menimpa apa aja? Rumah-rumah Rumah-rumah Rumah-rumah, kafe-kafe, warung-warung dan tihan listrik itu juga tumbang Tumbang itu pohon-pohon Ini jalan lumpuh total Lumpuh total Tidak bisa jalan kendaraan Listrik mati ini padam Dari direkamnya ke barang Ibu tadi kejadiannya pukul berapa? Tabu limaan kirang lampu Jam lima ya bu ya? Tidak wisi kebun, abis tes Pas muter-muter di atas tes Begitu masuk ke warung Epa turun lagi dua menit Sudah ngejurali itu warung Saudara kan ada yang di warung tes Saudara Ibu nggak di warung berarti ya ibu? Alhamdulillah Di rumah sudah naik ke atas Lagi bapak pincang ke pinggan asbest Di atas Di atas Ya Selain merusak bangunan Angin puting beliung yang menerjang desa Mekarsaluyu pun Merobohkan pohon hingga akses jalan menuju kawasan Dago tertutup Hingga berita ini dimuat Kerugian yang diderita oleh warga belum bisa ditaksir Karena masih menunggu proses pendataan Rezitia Prasaja, Bandung TV